Intro Rusia beri ancaman serangan terhadap Inggris jika negara tersebut terus mempersenjatai Ukraina dengan senjata mematikan. Inggris bersama dengan negara-negara NATO lainnya memberikan bantuan militer untuk pasukan Ukraina. Inggris bahkan menjanjikan pasokan senjata tambahan dan lebih mematikan ke Ukraina Duta Besar Rusia untuk Inggris. Andre Kevin mengatakan bahwa jika artileri jarak jauh Inggris dan senjata antikapal diberikan kepada Kiev maka mereka akan menjadi target yang sah bagi tentara Rusia. Secara alami, angkatan bersenjata kami akan melihat mereka sebagai target yang sah jika pasokan itu melewati perbatasan Ukraina. Kata Kevin, seperti diikuti pikiran dari Our Asian Time pada minggu 3 April 2022, Rusia bertindak hanya dua hari. Setelah Menteri Pertahanan Inggris Band, Wallachem mengumumkan bahwa negara-negara Barat telah setuju untuk memasok kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Wallachem mengeklaim bahwa Ukraina membutuhkan artileri jarak jauh untuk melawan serangan Rusia di kota-kotanya. Seperti Mariupol di selatan yang telah dibombardir dengan tembakan, perjanjian untuk mengirimkan artileri. Telur dan kendaraan lapis baja merupakan langkah maju dari persenjataan defensif yang disediakan sebelumnya, menurut anggota NATO. Namun demikian pemerintah Barat cukup waspada untuk pengiriman senjata ofensif khususnya jet tempur karena dapat memicu pembalasan dari Rusia. Untuk alasan yang sama, Inggris dan negara-negara NATO lainnya menolak untuk memperlakukan zona larang terbang di atas Ukraina. Ancaman Rusia kepada Inggris ini mulai ditegaskan saat sistem rudal portable paling canggih Inggris Star Trek. Kala itu dilaporkan rudal tersebut menembak jatuh sebuah helikopter Mi-28 Rusia di medan perang Ukraina dalam penggunaan pertama kalinya. Star Trek, senjata berkecepatan tinggi dengan tiga anak panah kinetik, terlihat mengiris helikopter di atas wilayah Luhansk di Ukraina Timur. Setelah pasukan Ukraina menembakkan Star Trek, tombak Tumstan mematahkan ekor Mi-28. Tindakan pemerintah Inggris dalam menanggapi peristiwa di Ukraina, menurut Kevin, diarahkan pada eskalasi lebih lanjut. Ini ide tersebut menjadi dasar untuk keputusan dan pernyataan yang pada kenyataannya. Ya, bertentangan dengan kenyataan bahwa lebih banyak senjata harus dipasok ke Ukraina, bahwa itu akan menjadi pengubah permainan, bahwa tidak perlu negosiasi dalam hal ini titik. Katanya, pada 24 Maret, Inggris mengumumkan sebuah keputusan untuk mengirim 6.000 rudal anti-tank dan high-explosive, serta PS 25 juta atau sekitar 471 miliar rupiah sebagai bentuk dukungan untuk militer Ukraina. Namun, ini bukan pertama kalinya Rusia mengancam serangan bersenjata atas hal yang sama. Sebelumnya, pada bulan Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov telah memperingatkan bahwa Rusia akan menyerang jalur pasokan senjata dari negara-negara barat. Kami memperingatkan Amerika Serikat bahwa pemompaan senjata yang diatur dari sejumlah negara bukan hanya langkah berbahaya. Itu adalah langkah yang mengubah konvoy ini menjadi target yang sah, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Terima kasih telah menonton!